Halo teman-teman Mamli, bertemu lagi kita membuat minuman super enak. Biasa kita sebut teh susu atau sebutan kekiniannya milk tea. Pada resep milk tea ini, saya tidak menambahkan gula sama sekali. Rasa gurih yang sempurna didapat dari perpaduan daun teh dan susu yang tepat. Nah, ini adalah cincau hitam atau biasa kita sebut grass jelly. Cara membuatnya sangat mudah. Silakan teman-teman lihat pada resep di atas ini. Bahannya juga teman-teman bisa dapatkan pada link di deskripsi. Saya menggambungkan dua macam daun, yaitu black tea atau teh hitam. Itu untuk menciptakan warna yang kuat. Dan juga daun teh ulung. Itu untuk menciptakan rasa yang unik. Sedikit kosong gitu ya rasanya. Jadi ada rasa yang spesial dari milk tea kita. Untuk membuat milk tea enak dan less sugar, kita jangan tambahkan gula ya. Tapi cukup gunakan susu kental manis dipadu dengan susu evaporasi. Hasilnya, hmm, silakan teman-teman coba sendiri. Enak tapi tidak dikenek. Gurih milk tea-nya keluar secara alami. Banyak yang bertanya, apakah ampas teh bisa diseduh kedua kalinya? Ya, bisa dicoba dengan menyeduhnya dua kali waktu seduhan yang pertama. sudah masuk ulungan. 15 g season. Beri-i-i. COVID-19 ini belum menyedih-i. Macau yang enak dan jua benda luat. selamat menikmati enak sekali rasanya tidak terlalu manis ini segar jadi manisnya itu sudah ada manisnya itu didapat dari rasa susu itu sendiri ketika kita membuat milk tea lebih baik kita tidak menambahkan gula lagi karena itu terlalu tinggi kalori ya jadi lebih baik kita menggunakan susu evaporasi dan mungkin untuk manisnya dari susu kental manis itu sudah cukup untuk membuat milk tea yang enak nah untuk topping pada video ini saya menggunakan cincau ya grass jelly cincau hitam sangat enak kenyal teksturnya bisa masuk ke dalam sedotan luar biasa very momlicious teman-teman harus mencobanya karena ini paduan yang sudah pas yang bisa dicoba di rumah dan juga bisa menjadi ide usaha bagi teman-teman semua nah di masa-masa bulan ramadhan milk tea dengan cincau hitam pastinya bisa menjadi pilihan berbuka puasa bersama keluarga di rumah terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat mohon di like dan share apabila teman-teman baru bergabung jangan lupa subscribe channel Mamlicious masih banyak menu-menu ide usaha minuman dan dessert berikutnya sub indo by broth3rmax Terima kasih.